Seorang pria yang digirim petugas Polresta Balikpapan dengan mengenakan seragam tahanan ini merupakan pelaku pencurian. Pelaku yang merupakan pekerja serabutan, AR 25 tahun merupakan warga Jalan Soekarno-Hatta KM 0,5. Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara ini tak bisa berkutik setelah kepergok tim beruang hitam saat reskrim Polresta Balikpapan di dalam kamar kos. Tersangka ditangkap akibat ulahnya mencuri tiga unit gawai di salah satu rumah yang terletak di kawasan Antasari Balikpapan Tengah pada 19 September 2020 lalu. Bahkan akibat ulahnya tersebut korban menderita kerugian hingga puluhan jutaan rupiah. Untuk bisa mendapatkan sasaran, pelaku sebelumnya sempat berkeliling kawasan perumahan dengan menggunakan angkot berwarna kuning dan membawa sebuah obeng dalam melancarkan aksinya tersebut. Puncaknya pelaku mendapati satu rumah yang jendelanya sedikit terbuka. Memanfaatkan kondisi tersebut, pelaku pun dengan cepat menyelinap ke dalam rumah dan membawa kabur tiga unit telpon genggam milip korban. Pelaku ini datang ke lokasi menggunakan angkot, kemudian berhenti di Sumberjo. Kemudian di daerah Sumberjo, pelaku berkeliling melihat-lihat rumah yang kira-kira sepi atau bisa pelancarkan aksinya. Sehingga pelaku menangkan satu rumah di jalan antar sari, kemudian pelaku juga mencongkal jendela rumah tersebut dengan sebuah obeng. Pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 11 tahun hukuman penjara. Dari Balikpapan, Saud Daniel Mukmin Ajis, Ainius melaporkan.